Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih melaporkan admin akun X atau Twitter Kementerian Pertahanan yang mencuit tagar mendukung pasangan Prabowo Gibran ke Bawaslu. Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih menilai hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu. Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh akun media sosial X Kementerian Pertahanan. Akun tersebut mengunggah cuitan tagar Prabowo Gibran 2024. Ibnu Samsu Hidayat dari Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Bersih yang melaporkan kasus ini mengatakan meskipun pihak Kemhan sudah minta maaf, cuitan tersebut jelas bermasalah. Admin akun X Kemhan diduga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyebut bahwa pelaksana atau peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sebelumnya akun X Kemhan mendadak viral di dunia maya setelah tertangkap mencuit tagar Prabowo Gibran 2024 dan Prabowo Subianto. Cuitan ini menuai reaksi netizen yang mempertanyakan netralitas Kemhan pada Pilpres 2024. Setelah cuitannya viral, Admin Kemhan menghapus cuitannya lalu menyatakan sikap netral. Akun X Kemhan juga minta maaf dengan alasan cuitannya salah pencet auto hashtag. Ya dan untuk mengetahui apa saja pokok-pokok pelaporan terhadap laporan Kementerian Pertahanan Kebawaslu, kita sudah terhubung dengan Ibnu Samsu Hidayat sebagai pihak pelaporan. Selamat malam Mas Ibnu. Selamat malam Mas. Salam sehat. Salam sehat selalu. Mas, apa yang mendorong Anda melaporkan akun Kemhan Kebawaslu? Oke, terima kasih Mas atas kesempatannya. Yang pertama, kami pada hari ini bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, kemudian ada ICW, kemudian ada PPHI, kemudian ada ACI Indonesia, aliansi jurnalis independen, kemudian ada beberapa NGO-NGO yang bergabung di Koalisi Milu Bersih. Koalisi yang sudah bergabung sejak proses perekasi faktual Partai Politik Pemilu 2024 yang lalu. Kemudian kami hari ini sedang melakukan pelaporan ya, atas penggantuan cuitan media sosial. Terima kasih. Pasal 280, ayat 1, huruf H, kemudian pasal 282, kemudian pasal 304, kemudian pasal 72 juga, 72 peraturan KPU tentang kampanye. Kemudian pasal 5, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, Mas. Nah itu. Baik, nah ini kan admin akun X sudah meminta maaf dan juga menurut Kemenhan juga sudah ditegur. Dan apakah Anda akan mencabut laporan atau ini lanjut? Iya, benar. Beberapa waktu lalu atau beberapa waktu yang silang, Kemhan RI sudah menyatakan bahwa ada kecilapan atau kesalahan ya dalam melakukan unggahan itu. Akan tetapi kami dari masyarakat sipil menilai bahwa permohonan maaf atau planifikasi yang dilakukan oleh Kemhan RI melalui jumasnya itu tidak menghapus pelanggaran Pemilu yang ada. Karena kejadian atau pelanggaran itu sudah nyata dan kemudian Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mendaklanjutinya. Dan kemudian lebih dalam lagi apakah Kemhan RI gitu ya dalam hal utas atau unggahan-unggahan di media sosial maupun media sosial lainnya itu juga bersifat netral. Itu perlu digantifikasi juga atau perlu diinvestigasi juga oleh Bawaslu. Tentu temuan ini, temuan satu kan adanya tagar yang menguntungkan salah satu pasangan calon itu harusnya menjadi titik awal Pemilu untuk mengidentifikasi atau melihat lebih dalam bagaimana kinerja setiap masing-masing kementerian. Yakni dalam hal pengelolaan media sosial apakah Kemhan juga hanya satu ini yang hilang atau misalkan ada potensi-potensi lainnya. Karena Kemhan ini adalah salah satu kementerian yang sangat ujen atau sangat berawan dalam proses pemilu ini. Karena menteri yang ada di Kementerian Pertahanan adalah peserta pemilu yang dimana dia adalah bertanggung jawab atas Kementerian Pertahanan. Juga dia berlaku saat ini dia sebagai peserta kampanye. Tentu itu suatu hal yang sangat tipis sekali inisannya dia sebagai menteri dan dia sebagai calon peserta pemilu. Oleh karena itu Bawaslu sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk melakukan investigasi lebih lanjut lagi mas. Baik mungkin singkat saja ini memang admin akun X dari Kemhan ini mengaku salah pencet auto hashtag katanya begitu. Apakah Anda menerima alasan tersebut? Nah kemudian kalau misalkan auto hashtag biasanya kita bisa melihat di algoritma sosial media mas. Biasanya auto hashtag itu ada penyebabnya. Mengapa muncul auto hashtag di Kementerian Pertahanan? Itu sangat menarik kalau misalkan kita bisa membedah ke dalam sana. Biasanya misalkan auto hashtag itu apakah sering dilakukan? Itu kan malah menciptakan suatu pertanyaan-pertanyaan di publik. Auto hashtag itu mengapa auto hashtag? Apakah kalau misalkan tiba-tiba bisa auto hashtag? Atau misalkan ya memang akan ada irisan gitu ya. Mengapa itu muncul? Kemudian karena sering kalinya atau apa itu menjadi tugas Bawaslu untuk melakukan investigasi? Baik, baik kalau begitu. Terima kasih sudah berbagi bersama kami Mas Ibnu Samsuhidayat. sebagai pihak lapor dan salam sehat selalu. Selamat malam.